Anda masih diberi News Kompas TV, Saudara, kira bendera Sang Merah Putih dan juga naskah proklamasi. Sekitar 50 menit yang lalu sudah bertolak dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan kini sudah menuju ke istana di Ibu Kota Nusantara. Siang hari ini kami sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama dengan Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden. Pak Yusuf, selamat siang dengan Maidob. Selamat siang Maidob, apa kabar? Baik, Pak ini jadi seru ya Pak karena merupakan bagian dari catatan sejarah kita ketika kali pertama Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi ini akan dibawa keluar dari Jakarta menuju ke Kalimantan Timur. Anda sekarang berada di Jakarta ya Pak, tidak ikut rombongan ya? Betul, tadi kami melepas sejak dari Monas sampai dengan Halim Perdana Kusuma dan kami terus melakukan komunikasi dengan tim yang ikut serta dalam kira tersebut mudah-mudahan kira pendera akan segera sampai di istana negara di Bukopan Nusantara. Oke, jalur yang dilewati ini kan tentunya sudah lewat uji coba begitu ya. Untuk jarak tempuhnya, untuk waktu tempuhnya kira-kira berapa lama Pak? Dari Bandara Sepinggan ke IKN? Ya, kalau kita uji coba pada jarak tempuh dari Bandara ke Istana Negara di IKN dengan akses tol baru itu kurang lebih di sekitar 80 menit begitu. Tapi kan kira ini jalannya tentu saja menyesuaikan dengan kondisi di lapangan karena banyak sekali penyambutan mulai dari anak-anak sekolah maupun juga masyarakat sehingga kecepatannya pun menyesuaikan pelan-pelan ketika melintasi masyarakat atau anak-anak sekolah yang menyambut dengan sangat meriah. Oke, publik juga seperti yang ingin tahu nih Pak, setelah kirap sang merah putih dan teks proklamasi ini nantinya dibawa ke IKN kemudian nantinya akan disimpan sampai nanti tanggal 17 ya Pak? Pada upacara, pada satu upacara ya? Betul, betul sekali. Disimpan di uang bendera di Istana Negara untuk nanti tanggal 17 akan dipergunakan. Akan dipergunakan dan diserahkan oleh Presiden Jokowi ke tim Paski Braka 2024, begitu ya? Betul sekali Pak Maedan. Kalau untuk persiapan di IKN sendiri itu sudah sejauh mana Pak? Karena kan ini bukan hanya upacara, tapi juga rapat kabinet pertama juga nanti akan dilaksanakan di IKN. Ya, betul sekali. Karena memang cukup banyak kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan menjelang peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-79. Antara lain tadi betul, sedang kabinet juga telah kami siapkan secara paralel. Dan untuk lapangan upacara, alhamdulillah kami telah berkomunikasi dengan teman-teman di lapangan. Informasinya sudah 100% untuk lapangan upacara siap digunakan. Termasuk juga kami sudah menyiapkan tenda, kursi, sound system, maupun jaringan. Karena acara ini akan dilakukan dalam dua tempat secara hybrid begitu. Termasuk juga saat-saat ini kami juga paralel untuk menyiapkan sidang kabinet paripurna perdana di Ibu Kota Nusantara. Kalau kita lihat dari sejarah peringatan HUD RI yang selama 10 tahun sejak kepemimpinan Pak Jokowi ini kan jadi menarik ya karena selalu mengundang warga untuk bisa bergabung ke dalam istana begitu ya artinya berbaur, tidak ada batasan antara istana dan juga dengan warga begitu. Ada akses kemudian bagi warga Kalimantan Timur yang ingin melihat upacara HUD RI ke-79 kali ini Pak Yusuf? Ya betul sekali. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa memang Bapak Presiden itu selalu ingin dekat dengan rakyat, ingin dekat dengan masyarakat, dan juga beliau telah memberikan arahan kepada kami semua agar masyarakat juga menjadi prioritas utama untuk dihadirkan di peringatan detik-detik proklamasi baik di sana negara di IKN maupun di sana merdeka di Jakarta. Untuk di IKN bukan hanya masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat, juga para pekerja, para pekerja yang membangun IKN selama ini itu diundang turut hadir di peringatan nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf Permana, Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Siang hari ini saya selalu, Pak Yusuf... Terima kasih, sama-sama.